Hai, selamat datang kembali di channel saya Selamat datang Oke, jadi ini video kali ini Sesuai dengan titlenya dan ini tuh Videonya super cepet banget Super gampang dan super simple Salah satu video yang makeup tutorial tersimple Yang pernah aku bikin disini kayaknya Dan kita gak usah berlama-lama lagi Gimana ini aku dapetin makeup Look yang minim banget Tapi fresh Jadi tetep, kita tuh walaupun hamil Tetep tidak keliatan kucel dan tetep harus Kece dong Semoga tutorial ini membantu Jadi kalian jangan lupa untuk nonton sampai selesai Oke, jadi Yang pertama itu, biasanya Aku jarang banget Pake foundation atau BB cream selama Hamil ini, karena sesuai Kalau kalian udah nonton pengalaman Aku hamil selama 1-3 bulan itu Aku tuh mual banget, sensitif Sama bau-bauan, apalagi makeup Dan skin cam dan segala macemnya Dan kalau misalnya wajah aku tuh lagi banyak banget Merah-merahnya, biasanya aku tuh full face Pake ini, makeover Ini power skin radiant tinted moisturizer Ini itu Cuman kayak pelembab, tapi ada warnanya gitu Dan aku pake yang warnanya 10 light Ini tuh super ringan banget, jadi enak banget Dan karena hari ini Wajahku gak terlalu banyak merah-merah Jadi aku bakal pake concealer aja Selatan yang selalu aku pake itu si ini Catrice Cosmetic Liquid Camouflage High Coverage Concealer Yang warnanya 020 light beige Aku pilih warnanya yang sesuai dengan warna kulit aku Nah ini aku biasanya taro di Ini ada merah-merah disini, aku taro di bagian bawah mata Terus bagian sini kan merah-merah dikit Terus bagian sini kan merah-merah dikit Tinggir hidung juga merah hidung Nah udah bagian sini dikit-dikit aja Yang diperluin aja Kalau enggak sih enggak Kalau ratainnya pake breast Ini breastnya breast lokal Dari Iris Yang nomor A3 By the way, buat kalian yang bingung Aku tuh kalau selama hampir ini pake makeup ya pake aja Soalnya dokter aku bilang juga Oke-oke aja enggak masalah Soalnya kan makeupnya enggak diminum ya Jadi abis kita makeup kan juga dihapus Jadi enggak masalah Kalian mau pake makeup apapun Yang penting makeupnya tuh jelas gitu lah ya Jangan pake makeup yang enggak jelas gitu loh Aku langsung pake powder Ini aku pake powder dari BLT By Lizzy Para Face Powder Yang warnanya light beige Ini aku pakenya tipis-tipis aja Untuk nge-set concealernya aku Aku langsung mau pake alis Dan ini alis yang lagi sering banget aku pake selama aku ambil ini dari make cover yang powder punya Tuh aku pake warna yang tengah aja Terus aku Gambar aja deh seperti biasa By the way ini aku pake Apa namanya Pensilnya ini Alatnya ini dari iris juga yang nomor A18 A18 Aku seperti biasa bikin pingkainya dulu Terus diisi deh Kalian yang kalo pengen tau detail caranya aku bikin alis Aku sudah bikin videonya sih Nanti aku bakal taruh linknya di description box Oke Sampai alisnya Terus sekarang aku mau pake eyeliner sedikit Aku mau pake Pixi Ini yang Intense to Last Pen Eyeliner Nih Semua produknya ini aku bakal taruh di description box ya Jadi banyak banget yang komen Ada yang komen kak deketin lagi produknya Soalnya kalo di deketin banget ya percuma Kalian nanti juga bakal tanya lagi itu apa Jadi lebih baik aku tunjukin sekilas Ini apa Barangnya tuh kayak gimana Terus nanti namanya aku bakal taruh di description box Jadi gampang kan Kalian tinggal cari Tinggal nge-copy namanya aja Nah sekarang Aku kalo mau pake eyeliner itu Kalo aku lagi pake eyelash extension Ini aku kalo pake eyeliner selalu cuman bagian ujungnya aja Jadi aku jarang sampe ke depan sih Kalo misalnya kalo ada acara-acara penting aja Kalo mau kondangan atau ada event-event gitu Baru aku pake eyelinernya sampe ke depan Cuman kalo enggak ya aku Gini doang Nah Kita ambilin lagi deh Tuh Jadi biasanya aku cuman segini doang kalo pake eyeliner Sumpah ini makeup kali ini udah mau selesai Ini salah satu makeup tutorial yang tersimpel yang pernah aku buat Dan sekarang aku biasanya selama hamil tuh jarang banget pake blush on super jarang banget Cuman acara-acara tentu aja Jadi aku selalu tidak pernah Tapi aku tidak pernah skip dengan highlighter ya kan Ini highlighter yang lagi sering banget aku pake Dari punyanya Mizu Tuh Tuh Yang dia collab sama kongguan Nih Aku pake warna yang daddy Tuh Ya kan Walaupun tidak ada blush on Gak apa-apa Yang penting highlighternya jangan di skip Tak gintang-gintang Tak gintang-gintang Terus aku pakai disini Disini juga Bikin itu dikit Walaupun gak di shading Tapi dikasih dimensi highlighter Terus aku tambah sedikit di bagian Hujung mata Seger kan Walaupun tidak pakai blush on Sudah part terakhir Hari ini aku bakal pakai lipstick ombre Lipstick aku tuh sebenarnya gunta ganti Super gunta ganti Jadi kalau hari ini aku lagi pengen pakai Makeover Ini ya Intense matte lip cream Dua-duanya sama Cuman yang Nude ini warnanya 15 015 Yang warnanya merah Ini warnanya merah Agak sedikit keunguan gitu Warnanya nomor 019 Jadi kita bakal pakai nude dulu Karena aku bikin ombre Karena aku bikin ombre Ini nude nya Perfect nude banget Sudah Terus bagian dalamnya Aku pakai yang nomor 019 Yang tadi Jadi kalau udah digudiin aku tetap pakai tangan aja Jadi ini tuh merahnya tuh lebih kayak keunggu gitu Nah terus kalau misalnya bibir aku lagi super kering banget Aku biasanya langsung timpa pakai lip gloss Ini lip gloss dari Joy Lab Yang warnanya Ini disco lip gloss Yang warnanya groove Nah aku biasanya langsung Tap-tapin aja Nah kenapa Kalau Kenapa kalau bibir aku kering Aku pakai lip gloss Karena aku tuh punya kebiasaan Kalau bibir aku kering tuh Aku selalu kayak jilat-jilatin bibir aku gitu loh Jadi kayak Begitu loh Cuman kan karena ini aku lagi hamil Kan ada lipsticknya ya Kan nggak boleh dijilat-jilat ya Ntar malah makan ya kan Jadi makanya aku akalin pakai lip gloss Jadi biar bibir aku tuh kayak lembab terus aja gitu Udah deh selesai Untuk makeup hari ini Gimana super gampang dan super simple banget ya Ini makeup saya di hari aku Misalnya aku lagi pengen pergi nonton Pergi hangout sama temen-temen Terus pokoknya bukan acara yang formal banget Aku udah sesimpel ini doang Selama hamil aku makeupnya kayak gini doang Walaupun nggak pakai blush on Tapi ini tetap kayak fresh banget gitu loh Kita mainnya di lipstick sama di highlight Semoga kalian suka dan semoga membantu juga Para ibu-ibu hamil Dan para kalian-kalian yang tidak suka makeup ribet-ribet Ini bisa banget di aplikasiin Dan super gampang banget lah pokoknya So ya kalian jangan lupa untuk komen di bawah Untuk next videonya Mbak Maddua bakal bikin video apalagi See you on my next video Bye bye